Pemirsa di Hari Raya Idul Fitri, banyak warga yang merayakan dengan makan bersama keluarga, salah satunya di Depok, Jawa Barat. Sebuah keluarga memiliki khas hidangan lebaran yaitu gulai angsa. Berikut liputannya. Sebuah keluarga di Depok, Jawa Barat memilih angsa untuk hidangan gulai yang memang selalu dibuat pada Hari Raya sebagai jiri khas keluarga tersebut. Angsa menjadi pilihan keluarga, lantaran dagingnya yang gurih dan tebal. Cara memasak gulai angsa menggunakan bumbu dapur yang cukup mudah ditemui seperti bawang, lada, daun salam, serai, santan, dan beberapa bumbu lainnya. Semua bumbu di blender lalu ditumis hingga mengeluarkan aroma wangi. Setelah itu ditambah dengan santan encer. Setelah cukup panas, angsa yang sudah terpotong dimasukkan ke dalam wajan. Ditambah irisan nanas untuk membuat daging lebih empuk. Lalu digodok selama 2 jam hingga bumbu meresap. Dan daging pun berubah menjadi warna menjadi lebih gelap. Usai melewati proses tersebut, masakan ditambahkan santan kental untuk menambah rasa khas pada gulai. Lalu diaduk hingga merata. Angsa agak unik karena tekstur dagingnya mirip bebek tapi tidak berbau. Nah kemudian ukurannya besar jadi kelihatan lebih mewah dan dimasak dengan bumbu gulai. Masakan pun siap dihidangkan bersama sebur daging, sayur papaya, dan ketupat. Dari Depok Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan.